Ya selamat pagi pemirsa, kembali lagi di hidup sehat, tayangan yang penuh semangat dan tadi kita udah mau lihat tayangan mengenai caranya meningkatkan mood kita. Nah hari ini saya tidak sendiri, saya dokter ekles bersama partner saya yang selalu juga meningkatkan mood ya, dokter Rosalinda Ayamo. Hai Rosalinda, dokter Rosalinda apa kabar? Ya baik dong, Alhamdulillah kan kita harus selalu happy, kalau kita happy membuat mood orang lain happy, imunitasnya juga naik semuanya. Oke saya tuju dong. Apalagi sekarang hal ini libur ya kan? Jadi tetap semangat ya? Semakin happy, semakin semangat, hanya di hidup sehat. Dan ternyata mood ini supaya kita terhindar dari serangan berbagai penyakit, salah satunya serangan stroke. Yes betul sekali, dan kita akan membahas nih mengenai pertolongan pertama, kalau misalnya ada orang stroke, harus ngapain sih kita? Bersama dengan dokter Nurul, spesialis neurologi. Tapi, halo dokter Nurul. Hai. Tapi sebelum kita panjang nih ngobrol sama dokter Nurul, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Nah, itu tadi ini mengenai stroke, dan kita hari ini akan membahas lebih dalam lagi mengenai stroke dan juga pertolongan pertamanya bersama dengan dokter Nurul. Dokter. Hai dokter Ari. Nah, tapi ada pertanyaan ya dokter Ekles ya? Nah, ada pertanyaan nih dokter Nurul. Gejala stroke seringkali disalahpahami sebagai gejala penyakit lain. Kem, itu gimana sih dokter sebenarnya? Oke, maksudnya bagaimana? Sebenarnya jadi stroke itu kan ada gejalanya face harus kita ingat. Face, jadi facenya itu asimetri, wajahnya ini miring sebelah, kemudian arm. Armnya ini juga lemah sebelah, lemah sebelah bisa, kebas sebelah bisa, tangan maupun kaki. Nah, kemudian S, S-nya ini itu speech, jadi bicaranya itu ada gangguan. Bisa dia pelo, atau mungkin nggak bisa bicara, atau tidak mengerti pembicaraan. Nah, kemudian yang terakhir time, jadi durasinya ini sangat menentukan terkait penyembuhannya. Semakin diobati, semakin cepat diobati, nah itu outcome-nya akan lebih baik. Seperti itu. Oke, oke. Nah, ini ada lagi nih, face ya, harus diingat-ingat ya. Nah, ini juga masyarakat juga pengen tahu nih dok, ada pertanyaan juga bahwa sebenarnya stroke itu apakah adalah salah satu jenis serangan jantung? Ini pertanyaan dok, silahkan dijawab. Ini salah, jadi memang sebenarnya jantung dan stroke itu ada hubungan. Biasanya orang yang memiliki stroke bisa jadi memiliki faktor resikonya jantung juga. Jadi orang yang jantung belum tentu stroke, orang yang stroke belum tentu jantung. Jadi pada akhirnya tuh ternyata sama nih faktor resikonya misalnya, apa aja tuh dok faktor resikonya? Faktor resikonya satu, hipertensi, dua, diabetes mellitus, tiga, hiperkolesterol, kolesterolnya tinggi, kemudian asam uratnya tinggi, obesitas, lalu kemudian faktor resiko yang kita tidak bisa kontrol, salah satunya usia, jenis kelamin, ras. Nah itu hal-hal yang perlu kita waspadai. Mencetuskan ya? Iya, mencetuskan. Oke dok, Rurul, ada fakta mitos nih yang berada di masyarakat. Nah, tanda gejala stroke paling umum itu adalah mati rasa dan kelemahan pada wajah, tangan, dan kaki. Fakta atau mitos dok? Fakta dok, Rurul. Fakta. Kenapa dah? Ya, jadi memang keleluhannya itu yang pertama adalah tadi yang saya sebutkan, se, ini sisi sebelah wajahnya itu asimetris. Ya, yang kemudian G, gerakan, sebelahnya itu lemah. Kemudian Ra, tadi yang saya bicarakan, bicaranya. Nah, bicaranya itu ada gangguan, ya. Kemudian ke, kebas sesisi, R. R-nya itu rabun, atau tiba-tiba buta mendadak. Dan yang terakhir adalah S. S-nya ini sakit kepala yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Jadi ini sakitnya sakit banget kita. Oke, oke. Segera ke RS. Iya. Jadi kalau ada keluhan itu, segera ke RS. Iya. Oke, nah fakta mitos berikutnya nih dokter. Orang yang terserang stroke biasanya tidak mampu melakukan pertolongan pertama tanpa bantuan orang lain. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Saat lain kita akan kembali. Tetap di Hidup Sehat. Nah, di sini siapa yang masih sering banget begadang? Ayo, ayo kita putus dulu mata rantai begadangnya, ya kan? Supaya bangun pagi itu kita bisa lebih fresh, ya kan? Dan juga kalau pagi biasanya itu harus digunakan untuk kegiatan bermanfaat. Seperti olahraga sambil nonton hidup sehat. Iya, pintar banget. Pintar ya, Rosalinda. Iya, Rosalinda. Oke, Rosalinda tadi ada fakta mitos ya? Ada, ada. Eh, Rosalinda itu teralir. Katanya nih orang yang sudah terkena stroke, itu tidak mampu melakukan pertolongan pertama tanpa bantuan orang lain. Ini fakta atau mitos, dokter Nurul? Silahkan. Iya, secara umum sih benar dokter Arlene. Fakta berarti ya, dok? Tapi balik lagi ke kondisinya. Karena stroke itu kan ada yang gejalanya ringan, kemudian sedang atau berat, gitu. Kalau sedang atau berat tentunya dia membutuhkan orang lain, seperti itu. Oh, gitu. Tergantung gejalanya. Iya, tergantung gejalanya. Severity-nya tergantung itu. Tapi juga, berarti ada juga ya dok ya? Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Iya, benar. Ada grade-nya. Oke, dokter langsung ke fakta-mitos selanjutnya nih dokter. Nah, jika terjadi serangan stroke, jangan sampai tertidur. Fakta atau mitos? Mitos, dokter Eklis. Mitos. Ini nggak ada hubungannya sih sama tidur atau nggak. Tapi memang ada stroke yang timbulnya setelah bangun tidur atau saat bangun tidur. Jadi itu tidak ada hubungannya, nggak boleh tertidur atau nggak. Nggak ada. Nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tetap harus waspada tapi ya? Tetap harus waspada. Yang penting faktor risiko kita tanganin dengan bayi. Faktor risikonya itu yang penting ya. Nah, ini sempat beredar viral nih di medsosi dokter. Menusukan jarum di area telinga atau jari hingga berdarah. Ini katanya dapat mengobati stroke. Ini fakta atau mitos dokter? Mitos dokter. Mitos. Jadi jangan pernah lakukan itu di rumah. Don't try this at home. Benar, benar. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini sempat viral. Tidak akan menyembuhkan, tidak akan punya efek apa-apa. Malah sakit semua. Malah menyakitkan. Karena dipikirnya itu dok, katanya darah-darah kotornya keluar gitu. Belum lagi nanti gejala infeksi akibat suntikannya. Malah ada efek samping ya dokter ya? Ada efek samping ya malah. Malah justru menambah masalah yang sudah ada gitu ya. Don't try this at home pokoknya. Oke dokter, ada satu lagi nih dokter. Nah pertanyaan ini dokter, jika Anda mengalami misalnya mengalami gejala stroke, sebaiknya dicatat pada waktu pertama kali gejala dokter. Gimana dokter, itu benar atau tidak sih dokter? Benar banget. Jadi kita harus tahu nih, kapan terakhirnya normal. Karena ini berhubungan dengan terapi. Time is brain. Jadi semakin cepat kita obati, itu semakin baik. Ada jutaan sel saraf yang bisa kita selamatkan ketika kita pengobatannya dengan cepat. Nah misalnya gini, ada stroke penyumbatan nih ya. Kemudian pada pembuluh darah besarnya. Nah ketika kita obati dengan segera, ada obat namanya trombolisis. Jadi pengencer darah yang lewat infus. Di mana itu golden periodnya, itu hanya 4,5 jam. Lebih dari 4,5 jam, sudah tidak bisa diberikan. Nah si trombolisis ini tadi, itu sangat memperbaiki atau menghancurkan penyumbatannya itu tadi. Jadi kita punya golden periodnya itu. Iya, 4,5 jam. 4,5 jam. Kalau misalnya masih di bawah 4,5 jam, si obat ini ya kan itu untuk mengencerkan darah itu masih bisa ya dok ya. Masih berfungsi, masih bisa dimasukkan. Tapi kalau lebih dari itu, pasti lebih optimal ya dok ya. Iya, benar. Jadi pada intinya kalau stroke itu sesegera mungkin lebih cepat lebih bagus ya. Iya, sesegera mungkin. Yes, gitu ya. Nah, selanjutnya nih dokter Eklat. Oke, ada fakta mitos nih dokter. Jika terserang stroke, tinggal tidak sadarkan diri, perlu dilakukan CPR. Fakta atau mitos? Oke, ini bisa dibilang fakta, bisa dibilang mitos dok. Sorry, saya agak di tengah-tengah. Nah, karena gini, balik lagi ke kondisinya. CPR itu hanya dilakukan ketika ada henti jantung dan henti nafas. Ketika masih sadar, makanya ketika kita menemukan pasien tiba-tiba tidak sadar, kita cek dulu nih nadinya masih teraba atau tidak. Bisa di area tangan atau di area leher. Atau bisa juga kita raba di daerah dadanya nih, denyut jantungnya masih teraba enggak. Kemudian nafasnya, kita lihat nih dadanya mengembang enggak. Terus kalau mau cek aliran pasien, aliran udaranya masih ada enggak. Jadi tangan kalian taruh di hidungnya pasien. Itu masih ada udara tidak yang keluar dari situ. Selama itu masih ada, tidak perlu dilakukan CPR. Tapi kalau memang ada henti nafas dan henti jantung, lakukan CPR. Oke, oke. Itu jelas ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya stroke, tiba-tiba jatuh terus udah gitu, ternyata malah separuh badan aja, masih melek gitu ya dok ya. Itu langsung dibawa ke rumah sakit. Jangan dicoba-coba untuk pampah jantung dulu. Tapi kalau misalnya sudah mulai tidak sadar sama sekali, henti jantung, henti nafas, harus CPR. Jelas ya. Oke, nah ini dokter. Biasanya kan kita sifatnya kepo ya dok ya. Kalau misalnya ada yang jatuh gitu tiba-tiba, terus berkerumun gitu ya. Pasti ada yang berteriak tuh, ayo ini harus dikasih minum, dikasih ini, dikasih itu gitu ya. Nah ini fakta atau mitos nih dokter. Tidak disarankan memberi makanan dan minuman kepada orang yang terserang stroke. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta. Fakta. Kenapa demikian? Satu, kalau pasien tidak sadar, ketika kita berikan makan atau minum, dia akan masuk ke area paru-parunya. Nah ini berbahaya. Kemudian yang kedua, sama seperti misalnya pasien sadar, tapi pasien ada kelemahan otot menelannya. Itu kan juga tidak boleh, karena ketika ada kelemahan otot menelan, dikasih makan atau minum, malah sama. Masuknya ke area yang salah, bukan area pencernaannya. Jadi baiknya sesegera mungkin aja dibawa ke yang, apa namanya, ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Atau bisa juga telepon ambulan, 112. Benar. Sambil menunggu bantu dua. Dicatakan. Ya, 112 ya. Oke, dokter, ada fakta mitos nih. Nah, katanya stroke tidak bisa disembuhkan. Fakta atau mitos dokter? Mitos. Mitos. Jadi bisa disembuhkan dokter? Bisa, sangat bisa. Gimana dokter? Ya, jadi selain obat-obatan yang kita masukkan, ada terapi setelah post-stroke dengan fisioterapi rutin. Kalau misalnya pasien dengan kelemahan anggota gerak, maka dibutuhkan fisioterapi, okupasi terapi. Nah, kalau misalnya pasien tersebut ada gangguan bicara atau gangguan menelan, itu dibutuhkan terapi bicara dan terapi menelan. Jadi, dengan latihan-latihan tersebut, itu akan menstimulasi otak kita untuk tumbuh sel-sel baru sehingga terjadi penyembuhan dan outcome yang baik. Oke, jadi bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan, jangan khawatir ya. Para penyintas stroke juga tetap semangat. Tetap semangat dong. Terapinya juga harus tetap semangat. Keluarganya pun juga harus tetap semangat. Nah, ini dokter, kita mau tipsnya nih dok. Apalagi untuk masyarakat, pemirsa hidup saya yang sedang menonton nih, bahwa gimana sih caranya kalau misalnya di sekeliling kita, keluarga kita atau teman kita gitu ya, di depan mata kita tiba-tiba ada yang terserang stroke. Apa sih yang harus kita lakukan? Pertolongan pertamanya itu apa sih yang tepat supaya masyarakat bisa tahu dan melakukan? Silahkan dokter. Oke, yang pertama kita pastikan dulu pasien itu sadar atau tidak. Kemudian kalau misalnya di rumah ada tensi, kita bisa lakukan tensi. Atau misalnya ada cek gula darah, kita bisa juga lakukan cek gula darah. Sambil menunggu bantuan tercepat. Artinya disini adalah tadi, telpon ambulan. Itu nomor satu berarti ya dok ya? Nomor satu. Nomor satu itu adalah call for help ya? Iya, telpon ambulan. Telpon emergency call ya kan? Karena 4 jam period tadi ya? Iya, karena kita mengejar 4 jam period tadi gitu. Setelah itu? Kemudian setelah kita pastikan bahwa pasien aman, tidak ada henti nafas, tidak ada henti jantung, maka kita posisikan pasien dan kita harus berikan, yakinkan pasien bahwa kondisi ini baik-baik aja gitu. Tidak usah panik, intinya sih seperti itu. Oh jangan panik? Iya, jangan panik. Karena semakin kita obati, semakin cepat kita obati, itu penyembuhannya akan baik. Nah, makanya intinya adalah cari bantuan tercepat dari rumah sakit. Tenangkan pasien, jangan panik. Tenangkan pasien, jangan panik. Kemudian kalau misalnya di rumah punya tensi, punya pemeriksaan gula darah, kita cek juga. Ini untuk dilaporkan ke tenaga medis yang akan datang ke rumah kita tadi. Posisi badan? Ada posisi tertentu yang diajarkan? Posisi badan sih baiknya memang biasa aja, tidak ada posisi tertentu. Kecuali kalau pasiennya tidak sadar, itu gula darahnya rendah, nah itu bisa kita misalnya posisikan trendelenbrug. Jadi artinya kepalanya di bawah. Tapi, ya kalau memang kondisi yang aman adalah posisi kepalanya 30 derajat dari bed. Nah, kurang lebih gitu deh. Ada bahan, berarti ada bantal ya. Gak gancel, bantal ya dok ya. Dengan catatan tidak ada trauma ya dok ya. Iya, benar. Oke, nah terus misalnya ada baju gitu dong dilonggarkan atau gimana? Enggak sih, enggak perlu. Enggak perlu ya dok ya, enggak perlu. Jadi tidak perlu dilonggarkan bajunya. Yang penting adalah harus segera, cepat ya. Pertolongan pertama. Betul, dan juga gak usah dikrumunin gitu ya. Malah justru mereka butuh oksigen ya dok ya. Boleh gak dok, kalau misalnya sekarang kan mungkin ada beberapa yang udah punya tabung oksigen. Dipakaiin tabung oksigen boleh ya. Terutama misalnya ketika saturasinya dia rendah, di bawah 95 itu boleh kita oksigen. Tapi kalau pertolongan pertama diberikan oksigen dulu juga gak ada masalah. Boleh, oke. Oke, baik dokter, terima kasih. Informasinya sangat menarik dan luar biasa dan sangat jelas. Pokoknya kita harus waspada. Nah, dokter Arlene, salah satu penyebab stroke kan adalah kolesterol. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kolesterol. Dan apa saja makanan yang mengandung kolesterol. Iya, betul sekali nih. Dan nanti kita akan membahasnya bersama dengan dokter Gizi Klinik loh ya. Sesaat lagi hanya di Hidup Sehat.